Selamat malam warga youtube, warga net yang berbahagia, lamat kita tak membahas undangan menggunakan microsoft word, tentunya dengan template gratis yang mau silahkan absen. Tampilannya seperti ini dalam bentuk satu warna atau satu wajah dengan undangan yang simple, dengan berbagai motif bunga. Bagaimana cara membuatnya, stay tune di channel ini, kita langsung mainkan tutorialnya. Oke, langkah pertama, teman-teman harus menghadapi atau membuat dulu dalam sebuah kanvas kosong atau dokumen kosong. Kita setting untuk ukurannya, bisa masuk pada menu layout, lalu masuk menu size di sini, dan dipilih A4 ya. Di sini ada A4 transport, sebenarnya sama saja, ukurannya itu 20 cm, ke 29,7 cm. Kalau teman-teman ingin lebih cepat, bisa di klik di sini 2 kali, ya seperti itu. Nah, di sini sekalian diatur dengan margin-nya. Di sini ada paper, sama dengan yang tadi, yaitu menggunakan A4, lalu ukur margin, di sini kita berikan saja. Yang paling sempit, yaitu 0,5 ya. Teman-teman digunakan komanya, tidak menggunakan titik, tapi menggunakan koma. Silahkan semuanya di copy-paste-kan pada setiap sisi, seperti itu. Kalau sudah, setiap sisi top, bottom, left, right, dan left, semuanya di dalam satuan 0,5, kita tekan OK. Setelah itu, teman-teman silahkan masukkan insert. Setelah di-insert, kita pilih sebuah shape, ya di sini pada dasarnya, kita akan membuat undangan menggunakan dasar shape, ya. Jadi, tidak memasukkan sebuah gambar secara langsung. Kita drag saja, ya, seperti ini. Diusahakan dipenuhi, karena nanti untuk bentuk-bentuknya, akan terpotong secara sendirinya di antara margin yang sudah setel kita tadi, ya, yaitu 0,5. Oke, kalau sudah, untuk shape fill-nya, kita pilih di menu format. Kita turunkan ke bawah, ada gradient, lalu pilih more, gradient. Oke, kita sudah punya, di sini ada panel di sebelah kanan. Sebelum kita di-i gradasinya, kita masuk dulu pada line, kita gunakan no line, ya. Oke, kalau sudah, teman-teman, sekarang kita atur untuk gradasinya. Cara mengatur gradasinya, teman-teman, di sini ada tiga panel, ya. Ada fill untuk isi, dan tadi yang outline, sudah kita pilih no outline. Itu untuk garis tepi, atau garis luar. Sekarang kita pilih, di sini ada no fill solid gradient. Dan yang kami pilih, yang kita pilih itu adalah gradient fill, ya. Kebetulan di sini, untuk gradient fill, memang nanti teman-teman berbeda, ya. Kok, kenapa hasilnya seperti ini? Nanti teman-teman bisa dirubah. Di sini settingannya, bisa diperhatikan. Pertama adalah tipe, ya. Tipe gradient, kita pilih radial. Jadi, radial itu, si gradasinya itu, dari tengah memudar. Artinya, titik tengahnya sebagai titik fokus. Kalau untuk linear, itu garisnya menjadi lurus, ya. Linear, jadi, si bentuknya lurus, mau ke kanan, atas, ke bawah, atau menyamping seperti ini. Lalu ada rating muler. Rating muler itu, hampir sama dengan tadi, setiap radial, tapi ada posisi, kalau kita lihat di sini ada garis, ya. Ada garis semu, seperti itu. Kalau radial itu melingkar, seperti itu. Lalu ada pad, ya. Bisa dilihat. Pad juga hampir sama dengan retang muler. Nanti yang kita pakai di sini, radial saja, ya. Supaya dalam bentuk, di sini ambilnya untuk direction-nya, atau angle-nya, diambil yang center saja, seperti itu. Nah, di sini juga, teman-teman, nanti disesuaikan untuk warnanya. Kita bisa pilih, diklik di sini, lalu turun ke bawah, ya. Ya, bisa dipilih. Ini warna putih, yang saya gunakan. Dan untuk yang selanjutnya, dipilih warna krem, ya. Kita pilih saja. Di sini, teman-teman, ada banyak pilihan untuk warna kremnya. Kita ini juga bisa diukur, ya. Seperti ini. Bisa dinaikkan, dan diturunkan. Seperti itu. Sesuai dengan kebutuhan kita, oke. Kita turunkan sedikit, supaya memang warna kremnya itu, lebih mendominasi di area pinggir. Oke, kalau sudah, sekarang kita masukkan untuk bahan-bahannya. Caranya, kita bisa menggunakan bahan yang sudah saya sediakan, ya. Perlu diketahui bahan ini saya ambil dari file factor yang ada di prepik.com. Dan lisensinya ini personal use, ya. Atau boleh digunakan untuk commercial dan untuk project Anda dengan cara melampirkan atributnya. Atau kalau takut salah, silakan dilihat saja di lisensinya nanti di sini, ya. Hanya diperbolehkan, kan, di sini untuk digunakan, untuk komersil dan untuk personal. Tetapi, harus mencantumkan dari desainnya, seperti itu. Di sini saya ambil dari prepik, ya, dari bahan-bahannya. Tetapi dalam bentuk factor, bukan dalam bentuk PNG. Ini saya keolah-olah kembali menjadi PNG. Oke, sekarang perlu diketahui bahwa di sini semuanya sudah dalam bentuk PNG. Kita tidak memasukkan dalam sebuah PNG secara utuh. Tapi kita harus memasukkan ke dalam bentuk shape, ya. Kenapa harus dalam bentuk shape? Karena dalam bentuk shape nanti kita akan mudah untuk mengelola, untuk memindah-mindahkan, untuk mengordat, dan lain-lain. Oke, kita buat dulu untuk bagian atasnya. Lalu kita pilih shape fill, lalu pilih picture, lalu pilih from file, dan silahkan di-check di mana file yang kita dapatkan setelah download. Ya, di sini kita ambil dulu untuk bagian atasnya, yang ini saja. Kita insert, oke. Di sini kan terlihat tidak presisi, jadi kita olah dulu supaya kelihatannya lebih presisi, ya. Maksudnya, presisi di sana tidak dalam bentuk distorsi. Oke, ini outline-nya masih ada, kita hilangkan dulu. Oke, kalau sudah kita naikkan dulu ke atas, ya. Seperti ini. Atau, kita juga bisa merotasikan, supaya si bunganya itu mengarah ke bawah, karena di sini yang kita simpan untuk bagian atas, ya. Seperti ini. Oke, ini satu. Dan selanjutnya, kita bisa menduplikat. Caranya, tekan control, ya. Seperti ini bisa dilihat, menjadi tanda tambah, lalu kita drag ke bawah, seperti itu. Kita ganti, masuk format, lalu sepil, dan pilih picture, ya. Prom file otomatis akan masuk ke dalam gambar yang tadi, ya. Kita pilih gambar atau daun-daun yang dalam batu satuannya, kita insert. Karena di sini bentuknya kotak, teman-teman, jadi kelihatan, ya. Tinggal dibuat saja, kotak seperti ini. Oke, sambil menekan shift, dan kita paskan saja, ya. Untuk itunya, untuk area-areanya, jangan terlalu mengambil banyak space juga, karena nanti untuk judul. Tinggal kita control, lalu kita drag, ya, sambil di drag juga, lalu kita rotasikan, seperti ini. Kalau susah, teman-teman juga bisa menggunakan di sini, ya. Ada rotate, ada flip, ya. Ada horizontal, di sini kita gunakan flip horizontal saja, supaya berhadap-hadapan, seperti itu. Lalu, setelah itu, kita gunakan kembali sepil, di sini, lalu picture, prom file, dan pilih bentuk bunga yang berbeda, seperti itu. Oke, ini masih menghadap ke sini. Kita pilih flip dulu, iya, seperti ini. Kita sudah punya. Dan sekarang, kita buat untuk bagian bawahnya, ya. Caranya, teman-teman, silakan menggunakan shift, ya. Lalu di klik, sehingga ini terseleksi. Dan yang pertama juga, tekan shift, ya, menjadi terseleksi semuanya. Lalu, di drag ke bawah, seperti itu. Oke. Kalau sudah di drag, teman-teman bisa menggunakan group, ya. Caranya, klik kanan, lalu group, lalu, ya, seperti ini. Bisa dilihat, di sini, sudah dalam satuan group, supaya kita mudah juga. Nantinya, tinggal kita rotasikan, ya. Atau bisa menggunakan flip, seperti yang tadi saya katakan. Oke, seperti ini. Kita drag dulu. Ya, kalau sudah, kita lepaskan group-nya, ya, seperti itu. Lalu, kita bereskan saja dulu. Untuk bunga-bunganya, dan untuk bunga bagian tengah, di sini kita ganti. Karena sudah disiapkan juga, prompail. Lalu, di bagian bawah, ada bunga yang sedikit melengkung. Ya, seperti ini, teman-teman. Kita paskan dulu, oke. Kalau sudah, ya, oke. Seperti ini, kita sudah punya satu buah prem dengan bunga, tentunya. Dan sekarang tinggal kita masukkan, narasinya menggunakan insert, Insert, lalu menggunakan textbox, ya. Di sini ada textbox. Tinggal dragkan saja semuanya. Setelah itu, silakan masukkan text deskripsinya, ya. Oke. Teman-teman, untuk text deskripsi, itu hampir sama saja. Di sini ada, saya langsung di-copy-paste-kan saja. Kalau diketikan, lama, ya. Kita copy-paste-kan saja. Nanti, teman-teman tinggal disesuaikan. Di sini ada data-data tentang Waktu, tempat, alamat, dan calon mempelai dari keluarga, ya. Oke. Maksud saya, calon dari keluarga dari calon mempelai. Kita rapihkan dulu. Di sini, ponnya. Kita menggunakan pon bahhan serib, ya. Di sini, kalau tidak salah, ini adalah pon Microsoft. Oke. Kalau sudah, kita format kembali. Lalu kita sepil. Kita pilih no pill. Lalu kita save outline. Kita pilih no outline. Seperti itu. Kita perbesar dulu. Oke. Setelah diperbesar. Sekarang, kita drag, ya, ke atas. Kita akan memberikan nama pempelai. Di sini, nama saya sendiri. Dengan nama istri saya, ya. Dicontohkan. Supaya tidak menggunakan nama orang lain juga. Oke. Kita hapus, ya. Dari area di bawahnya. Lalu kita drag ke bawah. Teman-teman. Sekarang, tinggal kita berikan pon, ya. Namanya, di sini saya menggunakan pon Adin Kimberg, ya. Pon Adin Kimberg. Ini personal use. Kalau saya tidak salah, nanti teman-teman tinggal di download saja, ya. Mencari, digunakan, melihat lisensinya bagaimana. Yang saya tahu, ini adalah personal use. Tidak digunakan untuk dijual oleh saya. Dan saya tidak mendistribusikan. Seperti itu. Kita ganti untuk warna ponnya disesuaikan saja. Warna orange, warna merah, atau warna pink juga masuk, sepertinya. Warna pink saja. Kita perbesar dulu. Setelah diperbesar. Sekarang, tinggal kita berikan efek, ya. Sepertinya warnanya terlalu kontras. Ya, seperti ini. Selanjutnya, kita pilih di sini ada style-nya, ya. Oke, kita bisa dilihat di sini style-nya. Teman-teman juga bisa menggunakan efek. Ada outline, ada shadow, dan juga ada reflektor, ya. Reflektor itu seperti cermin. Bisa dilihat, seperti itu. Tapi ala, ya. Seperti ini, kita ganti saja. Atau kita juga bisa menggunakan pengaturan, ya. Di sini, untuk pengaturan text-nya. Di sini ada reflect. Tadi, misalkan kita tidak akan menggunakan reflect, berarti dipilih. Ada no reflection, kita gunakan shadow saja. Shadow. Di sini, pilih untuk direction-nya. Kira-kira seperti itu. Transparansinya, teman-teman, bisa diatur juga di sini. Supaya lebih tegas. Ukurannya juga sama. Oke, dan juga blur-nya juga sama. Saya kira cukup. Seperti itu. Dan selanjutnya. Selanjutnya, tinggal kita berikan titik mangsa, ya. Titik mangsa akad atau pernikahnya, misalkan di sini hari Sabtu 31 Desember, misalkan. Blu 20 Desember, font-nya kita ganti menjadi bah serif, seperti yang tadi. Kita ganti ukurannya 14, misalkan. Kalau terlalu kecil. Untuk shadow-nya, kita no shadow saja dan kita buat sebuah lipatan menggunakan shape, yaitu masuk dulu insert, lalu masuk shape. Di sini ada pita, ya. Silahkan. Di bawah. Dilihat ada bagian pita yang tile down atau yang tile up, ya. Di sini. Kita bisa memilih yang tile down saja. Kita gambarkan, seperti ini. Bisa dilihat, teman-teman. Di sini ada handle, ya. Jadi, kita bisa mengatur seberapa besar handle itu akan dipakai, seperti ini. Setelah itu, kita berikan warna untuk pitanya. Warnanya, yaitu warna oranye. Kita pilih shape-pile. Pilih warna oranye-nya. Jangan terlalu kontras. Tapi, jangan terlalu membaur juga. Iya, segini kira-kira. Lalu, kita outline-nya hilangkan. Dan, hurufnya, kita naikkan ke atas. Edit to bring-nya. Kita ganti menjadi warna putih. Untuk font-nya, supaya kontras. Kita perkecil dulu. Oke. Oke. Yang ini juga pitanya. Kita perkecil. Supaya tidak menghabiskan nanti untuk judulnya. Iya. Seperti ini. Kira-kira. Oke. Kita rapihkan dulu. Kalau sudah, sekarang tinggal kita membuat judul The Wedding. The Wedding judulnya yang ini. Yang nama. Kita naikkan ke atas. Tulisan The Wedding. Untuk jenis font-nya, saya menggunakan Briserib. Ini adalah font dari Google Font. Teman-teman bisa dicoba nanti font-nya namanya Briserib. Untuk warnanya, kita disamakan saja dengan tulisan. Tinggal dikurangi. Oke. Seperti ini. Sudah jadi kira-kira undangannya yang kita buat. Seperti ini. Teman-teman bisa merapihkan dengan menggunakan select object. Di sini ya. Bentuknya berbeda. Kalau sudah seperti ini. Kita bisa menggunakan zip ya. Untuk merapihkan apa-apa yang ada di dalam undangan teman-teman. Bisa di grup dan lain-lain. Kalau untuk digital, tidak usah dicetak. Teman-teman bisa langsung di save as. Lalu pilih di sini Browser. Dan pilih undangan PDF. Digunakan format PDF supaya bisa di sosial media atau di smartphone. Seperti itu. Kita coba dulu di save. Dan biasanya otomatis langsung terbuka. Inilah undangan menggunakan Microsoft Word. Tinggal dirapihkan saja. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Di sini memang kurang rapih. Tapi secara mendasar seperti itu. Yang mau filenya yang sudah rapih. Silahkan lihat di deskripsi. Terima kasih. Mudah-mudahan berfaat. Salam Rumah Turya.